Sejarah baru sedang dijalani N250 Gatot Kaca. Pesawat asli karya putra Indonesia yang pada 1995 sempat menggegerkan dunia karena kecanggihan teknologinya pada zamannya, kini harus menerima kenyataan sebagai penghuni musik. Pesawat karya BJ Habibie ini menjadi saksi perjuangan anak bangsa di dunia kedirgantaran. Perjuangan Habibie menciptakan N250 diwarnai air mata, cibiran, cinta hingga kebanggaan masyarakat Indonesia. Habibie rela meninggalkan Jerman yang telah memberinya banyak hal untuk kembali ke Indonesia dan membuat pesawat terbang. Hal itu dilakukan demi satu tujuan besar, yaitu menyatukan Indonesia. Bukti kecintaan Habibie diwujudkan dalam bentuk pesawat N250 Gatot Kaca. Manager komunikasi perusahaan dan promosi PT Dirgantara Indonesia Adi Prastowo mengatakan, pesawat N250 merupakan pesawat turboprop yang menggunakan teknologi mutakhir. Pesawat kebanggaan negeri yang dibanggakan saat mengudara pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 sebagai kado ulang tahun ke-50 Indonesia itu akan melakukan perjalanan panjang dari Bandung menuju muspus Dirla Yogyakarta, bukan terbang tetapi melalui jalan darat. Saat krisis ekonomi melanda, salah satu syarat dari IMF untuk menyelamatkan Indonesia adalah pembekuan proyek N250. Pesawat N250 adalah pesawat penumpang sipil regional komuter turboprop rancangan asli IPTN Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia. Untuk proses reassembly 250 atau reassembly 250 di Jogja, di museum Dirgantara Indonesia, TMI AU, di Jakarta, nanti akan dilakukan proses reassembly. Pertama, dilakukan proses reassembly wing. Kemudian, kedua, engine, propeller, detail, untuk itu selanjutnya, task up atau finishing, pada akhirnya selesailah proses reassembly di museum Dirgantara, Jogja, Jakarta. Ini salah satunya yang di belakang, krisis last atau bodi pesawat N250, yang merupakan bagian terbesar dari komponen yang di disassembly. Nanti bagian berikutnya ada di hanggar, dan nanti ada wing, terdiri dari outer wing, kiri kanan, center wing, dan juga ada structure atau engine mount dari engine 250. Berikutnya di sana juga nanti ada detail, horizontal stabilizer dan juga vertical stabilizer. Berikutnya juga ada engine yang di disassembly, diturunkan dari bodi pesawat, dan juga ada propeller. Itulah bagian-bagian dari komponen N250 yang di belakang proses disassembly di lantai pesan sosial negara. Sekali nanti selanjutnya bisa dilihat, di lokasi beberapa komponen besar yang tadi di belakang proses disassembly. yang masing-masing mengangkut beberapa bagian besar pesawat, salah satunya adalah di belakang saya. Ini digunakan untuk mengangkut engine sebanyak 2 AC, kemudian propeller, serta beberapa special tool yang akan digunakan untuk reassembly di Yogyakarta. kemudian trailer kedua kita lihat di seberang. Di sini ada trailer low-bait jenisnya. Ini akan digunakan untuk mengangkut Q-slip daripada N250. Dan kita lihat proses latihannya dalam letakan pesawat tersebut di atas trailer dan bednya. Kemudian trailer terakhir adalah digunakan untuk mengangkut wing AC, yang kami sampaikan tadi sebanyak 28 meter. Dan saat ini proses packing, insya Allah hari ini sore kita bisa loading ke bendaraan. Kemudian lama pelaksanaan disassembly, kita rencanakan 10 hari, namun dalam pelaksanaan lebih awal selesai, itu sebanyak 6 hari. Kemudian ke depan kita akan melaksanakan pergeseran ke Yogyakarta, melalui jalur darat. Dan untuk mengantisipasi kerjanya kemacetan maupun mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan raya, kita membagi menjadi 2 bagian besar, yaitu shift pertama dengan shift kedua, kita berjarak sekitar 4 jam. Dengan harapan masyarakat yang menggunakan jalan umum tidak terganggu dengan keberadaan kita, pada saat proses bergerakan ke Yogyakarta. Beberapa kendala yang kami alami di lapangan pada saat proses disassembly adalah personel yang terlibat langsung dengan N250, yaitu dari PTN pada saat itu, sebagian besar sudah pensiun, dan sampai saat ini tidak ada satupun personel yang benar-benar menangani projek tersebut. Kemudian yang kedua adalah tool maupun spesial tool, serta maintenance manual sebagai acuan kami melaksanakan bisnis seassembly, itu tidak ada, dan kami pun menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan tool dan spesial tool yang ada di POR 10, khususnya SATAR 15 dan SATAR 14, karena secara global, kedua SATAR tersebut melaksanakan pemeliharaan tingkat berat untuk pesawat sejenis, yaitu CN-295, itu pun CN-235, dan pesawat Airpoles. Pesawat N250 Gatot Kaca akhirnya tiba di Museum Busat Dirgantara Mandala Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Purna rupa rancangan B.J. Habibie ini telah menempuh perjalanan darat dari Bandung, Jawa Barat. Rasa haru muncul ketika melihat pesawat yang biasanya terbang gagah di udara terang putih atas trailer truk. Apalagi, ketika melihat badan pesawat yang sudah dibongkar dan terikat seperti menunjukkan ketidakberdayaannya kini. N250 Gatot Kaca menjadi saksi bisu kecanggihan teknologi Dirgantara yang dikuasai para putra terbaik bangsa ini pada masanya. Prestasi yang pernah mengebohkan dunia itu sampai saat ini masih membekas di hati bangsa Indonesia. Dilansir Republika, selama perjalanan dari Bandung ke Yogyakarta, Gatot Kaca menarik perhatian masyarakat. Terlebih, dibawa menggunakan kecepatan rendah dengan rombongan tiga trailer dan beberapa truk. Masyarakat yang melihatnya tidak mau ketinggalan mengabadikan dengan kamera handphone. Terlebih, ketika memasuki res area, banyak masyarakat yang langsung bersuaf foto dengan Gatot Kaca sebagai kenang-kenangan. Perjalanan Gatot Kaca tidak semua mulus karena pintu-pintu tol memang tidak diciptakan untuk pesawat. Beberapa pintu tol akhirnya dimodifikasi agar Gatot Kaca bisa melintas. Bahkan, rombongan sempat mengempeskan bantrum di salah satu pintu tol agar bisa melintas. Pesawat N250 merupakan mahakarya Habibi yang didedikasikan untuk negara. Melalui kejeniusannya, dia berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat di tengah keterbatasan yang ada. Gatot Kaca pertama kali terbang pada tahun 1995 bertempatan dengan 50 tahun Indonesia Merdeka. Ia sempat tampil sebagai idola di beberapa pameran Dirgantara Internasional. Sayangnya, keberkasaan Gatot Kaca harus terhenti saat Indonesia diterpak krisis moneter pada 1998. Proyek N250 terpaksa dihentikan setelah IMF meminta IPTN ditutup. Sejak saat itu, Gatot Kaca dirumahkan dan tidak boleh terbang. Halo, guys! Jangan lupa like, comment, and subscribe! Celebes! Makasih! Oke! Daaah!